Intro Shalom surah sekalian, selamat menempuh hidup baru adalah ucapan yang biasanya diberikan kepada orang yang menikah dan di dalam Masmur Pasal 45 kita membaca sebuah Masmur yang digubah oleh Bani Korah untuk memberikan ucapan selamat atas pernikahan Raja di sana Raja Israel digambarkan sebagai seorang Raja yang menegakkan keadilan, mencintai kebenaran, seorang Raja yang paling hebat, paling ganteng dan yang lain sebagainya dan Bani Korah mengucapkan selamat atas pernikahan Raja dan sekaligus menyampaikan harapan-harapan mereka kepada Raja tersebut dan di ayat yang ke-10 dikatakan demikian di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri Raja, di sebelah kananmu berdiri permaisuri perpakaian emas dari ofit saudara sekalian menjadi seorang mempelai Raja tidak boleh berpakaian dengan sembarangan dan dikatakan disini pakaian yang dikenakan oleh permaisuri adalah terbuat dari emas bahkan emas ofir, emas yang terbaik saudara sekalian oleh karena itu kita melihat bahwa sebagai mempelai Kristus kita juga tidak boleh hidup dengan sembarangan sebab pakaian itu seringkali menggambarkan tingkah laku atau perbuatan kita sehari-hari masmur pasal 45 ini merupakan masmur mesianik yang juga menggambarkan pernikahan anak domba dikatakan tahta yang kekal untuk selamanya duduk di tahta Allah sendiri itu merupakan sebuah nubuatan mengenai nantinya Tuhan Yesus Kristus pertahta di surga untuk selama-lamanya dan yang menjadi mempelai Kristus adalah jemaatnya oleh karena itu melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa sebagai mempelai Kristus pada pernikahan anak domba nanti saudara sekalian kita tidak boleh berpakaian dengan sembarangan atau selama kita hidup kita tidak boleh hidup dengan sembarangan mari kita hidup mentaati firman Tuhan, hidup mengasihi firman Tuhan, melakukan apa yang benar dan semua perbuatan dalam kehidupan kita itu digambarkan seperti pakaian yang terbuat dari emas yang dikenakan selayaknya seorang permaisuri saudara sekalian saya ingin mengajak kepada saudara hari-hari ini ayo kita berbuat yang baik, berbuat yang benar lakukan firman Tuhan dengan setia sehingga kita boleh sungguh-sungguh mempersiapkan diri sebagai mempelai Kristus untuk memulihkan nama Tuhan Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Terima kasih